Waka nahlan ono lahu iku kedui nabi opo riba'atun opo meja rias Meja rias artinya meja yang ada di ruang tamu Ini kan menjelaskan tentang perabutan rumah atau peralatan rumah Waka nahlan ono lahu iku kedui nabi opo riba'atun opo meja rias Fihehkan iku ing dalem riba'atun opo riba'atun opo riba'atun opo riba'atun opo riba'atun opo'atun kacanya tapi ini apa ya bukan di mijatamu ini mijatamu kamar ya mijatamu 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 rias itu maksudnya yang untuk pribadi ya kan ada kacanya jelas kan lebih jelasnya besok kalau kemantan baru ya kan biasanya membeli mijatamu yang model seperti itu jadi ada yang satu paket dengan kasurnya ada yang tidak ya kan cuman kan gandeng umpamanya selain kacah juga wamistu ajin dan sisir sisir yang terbuat dari gading gading gajah ada sisirnya yang terbuat dari 3D gak gajah wamikrot dan gunting ada guntingnya wasiwak wasiwak dan siwak jadi di menjadi jadi di mijat rias beliau mijatamu pribadi beliau ada kacanya ada sisirnya dan ketepatan sisir itu dari gading gak kacah terus ada guntingnya guntingnya ada si siwaknya jadi gunting ini untuk apa mencukur lihya umpamanya lihya biar gak panjang biar gak tebal karena kalau tebal mengkhawatirkan isolulma sampainya air kalau ada air tidak sampai tidak nyampe maka itu khawatir udhunya tidak tidak sah ada sisirnya biar rapi wakanah lan ono wakanah lan ono lahu iku gedwi nabi virusun utawi virusun itu mana aslinya ya secara umum karpet lemek atau sejenisnya tapi disini adalah tempat tidur paham ya tempat virusun utawi tempat tidurnya nabi kalau bahasa kita kasurnya kasur anggaplah virus itu kasur nabi memiliki kasur men udumin kang sangkeng kulit kasurnya terbuat dari kulit bukan lembut paham ya kasurnya bukan empuk kalau empuk tidurnya mulai sampai pagi ya kan jadi kalau bahasa sekarang kasurnya itu terbuat dari pohon jati ya saya saya dulu sempat sebelum modok saya kok seneng model seperti itu jadi sebelum modok saya kan sudah hafal nada maksud sama imbrity jadi sebelum modok itu sebenarnya di kasur ada tapi saya sebenarnya itu tidur di baterai sentrek ada baterai kan terus bambu juga baterai itu sampai berapa lapis saya tidurnya disitu kenapa biar malam itu tidurnya dengan waktu yang sangat singkat ya Allah dipondok bayangkan ada kasurnya ada bantalnya ada golenya wah istimewa jadi dibangun itu ya gak ngaruh ya dibangunin cuma satu dua kali gak ngaruh walaupun langsung pakai pakai air kenapa karena lengkap kasur selimut bantal guling kipas angin jadi saya masuk kamar pertama itu langsung nyalain lampu matiin kipas angin dan itu gak ngaruh maki asir tidak tidak ngaruh ya kan karena lengkap jadi pondok itu seperti villa ya pondok seperti villa ya kan cuman bedanya karena memang tidak ada air hangat ya kan paham rasa saya dulu waktu mundok selama tiga tahun yang tiga tahun yang di Jawa Tengah tiga tahun itu saya jarang tidur malam cuman ketiduran karena jam 12 pulang musaworo itu belajar jam satu makan itu posisi tidur belajar kitab tidur persiapan musaworo dengan pelajar pribadi karena targetnya hatam kitab ini hatam satu minggu bambangnya lah itu ternyata tidak terasa langsung subuh ada subuh paling tidurnya 5-10 menit mungkin nah sekarang bukan ketiduran tidur lengkap kipas ada jadi waktu saya mondok dulu itu kan ya cuaca angin laut sarang pinggir pinggir laut angin laut kamar itu full semuanya ada kipas ada kasur ada bantal tapi mendingan apa tapi mendingan banyak pondok yang lebih mewah banyak pondok yang lebih mewah cuman daftar ulang saja itu sudah 20 juta saya membayangkan padahal pondok itu apa pondok itu zullah to liban tata az zum mat luban pondok itu jangan terlalu mewah pondok itu jangan terlalu mewah tapi pondok itu banyak seperti itu apalagi pondok pondok modern jadi di pondok itu harus ada nilai riyadhuh nilai tirah tirakat tidak usah puasa tirakat itu belajar bersih kamar atau yang lain seperti kemarin waktu alumni jangan disampaikan alumni kan alumni itu kan banyak jadi orang ada yang jadi kiai paham ya bukan jadi orang-orangan tapi jadi jadi orang yang diorangkan oleh orang ada yang TNI ada yang kepala sekolah banyak jadi kiai jadi kasurnya nabi itu terbuat dari kulit hasfuhu layifun hasfuhu kan utawi bagian dalamnya virus bagian dalamnya virus atau kasur itu layifun iku pohon kurma jadi isinya kasurnya nabi itu sabut pohon kurma sabut pohon kurma layifun sabut pohon kurma karena di Indonesia tidak ada pohon kurma anggaplah pohon yang paling keras apa kira-kira selain pohon jati contoh pohon jati ya kan jadi Farhan tidurnya di atas pohon jati bambu pohon jati tanpa bantal tanpa guling kira-kira bisa gak sulitnya kalau kalau dijelaskan dan nabi memiliki gelas nabi memiliki gelas yang ditambal bifiddo dengan perak ditambal dengan perak min salah satimawad ya sangkeng tiga piro-piro panggonan dari tiga tempat jadi begini ada sebuah hadis yang menjelaskan gini ada hadis inna kodhan nabi inkasar gelasnya nabi itu pecah paham ya gelasnya nabi itu pecah akhirnya karena pecah ini mudobab disini mudobab ditamb tambang disini kemudian beliau menambal bagian pangkal gagangnya dengan perak faham ya jadi sebenarnya nabi itu kaya karena beliau apapun seandainya beliau inginkan pada waktu itu langsung dikabulkan tapi beliau tidak mau yang diminta hanya masalah um umatnya makanya beliau ketika di akhir hayatnya mewafat yang beliau ingat yang ingat dan dipesankan hanya untuk menjaga sholat dan um umatnya bayangkan nabi kasurnya seperti ini sekarang perempuan ketika mau nikah minta kasur yang mewah berapa yang harganya 20 juta umpamanya jadi besok kasurnya yang terbuat dari pohon jati umpamanya bagus terus gelas nabi putra gelasnya nabi itu karena pecah karena pecahnya ditambal dengan p terak karena pecah itu pun sampai salah saat di mawadi sampai tiga tempat dan gelas yang lain gelas gelasnya beliau diberi nama dan gelas yang lain yusama kangden arani opo ahor mujisan eng aran mujisan mujisan eng aran mujisan Mori-san